Terima kasih. Jika Anda ingin merawat rambut Anda dengan baik dan aman, maka cara yang sangat dianjurkan adalah cara yang alami. Oleh sebab itu, hingga kini cara merawat rambut terusak secara tradisional tidak pernah ditinggalkan malahan semakin banyak penggemarnya. Dengan cara merawat rambut terusak secara tradisional, Anda biasanya harus membuat sendiri campuran yang dibutuhkan barulah kemudian Anda bisa menggunakannya. Namun sebenarnya Anda juga tidak perlu langsung merasa malas repot karena sebenarnya cara membuatnya juga tidaklah sulit. Selama Anda benar-benar berniat untuk melakukannya, maka Anda tidak akan menganggap apapun menjadi sebuah halangan. Berikut, cara merawat rambut terusak secara tradisional agar sehat kembali yang bisa Anda ikuti. Cara merawat rambut terusak secara tradisional dengan bahan alami. Cara merawat rambut terusak agar kembali sehat. Telur dan minyak zaitun. Untuk cara merawat rambut terusak secara tradisional yang pertama ini, Anda haruslah menyiapkan minyak zaitun sebanyak 5 sendok makan dan juga telur sebanyak 2 butir. Anda hanya perlu mencampurkan kedua bahan tersebut baru kemudian mengocoknya dengan perlahan, setelah itu Anda baru bisa menggunakannya. Sebaiknya gunakan bahan tersebut dengan menggunakan kuas. Lalu tutupi dulu rambut Anda, bisa dengan memakai handuk ataupun dengan penutup rambut yang biasa Anda gunakan ketika sedang mandi namun tidak ingin rambut Anda basah. Jika Anda sudah merasa cukup barulah bilas dan gunakan sampo agar lebih bersih. Madu, susu dan pisang. Sebagai cara mengobati rambut terusak dengan bahan alami kedua, Anda juga bisa menggunakan campuran antara madu, susu dan juga pisang. Siapkan madu sebanyak 2 sendok makan, kemudian susu sebanyak setengah cangkir dan yang terakhir adalah sebanyak suwa buah yang sudah matang. Untuk membuatnya, haluskan terlebih dahulu pisang cukup dengan menekan-nekannya menggunakan sendok, baru kemudian Anda tambahkan susu. Sambil terus mengaduknya tambahkan juga madu. Kemudian Anda hanya tinggal memakainya pada rambut hingga kulit kepala dan membiarkannya. Alpukat. Buah alpukat juga bisa Anda ambil khasiatnya untuk cara mengobati rambut terusak dengan bahan alami. Caranya juga tidak susah, Anda bisa hanya dengan menggunakan alpukat yang sudah matang dan kemudian dihaluskan. Jika Anda ingin hasilnya lebih cepat dan maksimal, Anda juga bisa menambahkan beberapa bahan tambahan seperti minyak zaitun dan madu. Haluskan juga alpukat dan kemudian baru Anda tambahkan kedua bahan tambahan tersebut. Jika memang sudah tercampur dengan merata, Anda baru bisa menggunakannya untuk rambut Anda. Sebaiknya jangan langsung bersihkan jika Anda baru menggunakannya. Namun tunggulah beberapa saat dahulu agar khasiatnya bisa diserap oleh rambut Anda dengan maksimal. Dengan begini, rambut Anda yang rusak akan segera pulih dan menjadi idah kembali. Lidah buaya Bukan cara mengobati rambut terusak dengan bahan alami namanya jika Anda tidak menggunakan lidah buaya dalam prosesnya. Yah, tentu saja lidah buaya bukan bahan asing untuk merawat rambut. Cara penggunanya yang mudah membuatnya menjadi primadona dalam hal perawatan rambut. Jika Anda memang ingin melakukannya dengan rutin Anda juga bisa menanam lidah buaya pada halaman rumah Anda dengan mudah. Jadi tidak ada alasan Anda tidak bisa menemukan lidah buaya. Anda cukup membuang bagian kulitnya. Yang perlu Anda ingat pada cara mengobati rambut terusak dengan bahan alami di atas adalah Anda tidak bisa mendapatkan hasil maksimal jika Anda baru melakukan satu atau dua kali. Jadi Anda harus terus rutin melakukannya semoga cara merawat rambut agar sehat dengan cara tradisional ini bisa membantu Anda mengatasi masalah rambut terusak yang sedang melanda Anda.